yo teman-teman semuanya kembali lagi di channel gua dan kali ini gua akan mencoba room tour ya spesial lima 10k harus ya sih cuman udah lewat tapi udahlah kita bakal karena gua janji juga kan 10k subscriber gue bakal langsung mencoba itu room tour dan ini gue bakal skr dulu ya bahwasanya kamar gue ini bukan kamar yang kayak orang kaya karena emang yang gue orang kaya teman-teman teman-teman semuanya bahwa hanya orang biasa saja ya jadi kita bakal saja untuk room tour ya di beda-beda malam-malam kalau misalkan cuacanya agak enggak kecerah sorry ya Oke betapa mungkin gue kelihatin apa ya entar ya ini udah pakai HP suaranya agar jelas ya temen-temen karena gue gak pakai mic tetunya ya gue juga pakai HP ini untuk mencoba itunya dan ya kita maka kasih ruangan dulu orang mana ya gue maka sudah mungkin tepat itu gue kali ya Sorry kalau berantakan udah beres-beres sebenarnya ini cuman eh gitu nah ini tuh kamar tidur gue ya betul-betul dan dia sudah yang kalian tahu kamar tidur gue ini lumayan gue bentar gue maka bagi dulu bentar ya yang mencari balikin ini nggak bisa dibalikin ya udah gue bakal tinggi aja kalian nih kamar gua besori gue baru-baru tidur teritu bentaran jadi mungkin ada dipakai kalau ini gua apa tuh bantal gua ya ini bantal gua cuy ini bantal gua belum gua cuci juga sini gue gue cuci jadi ya intinya sih masih ya itulah ya Bapak tidak tanyain betul gue gua mungkin menggunakan itu ya gue gak menggunakan yang namanya kasur pada umumnya gue pakai kasur rantai cuy jadi yang lumayan sakit ya lumayan sakit enggak juga udah biasa ya Nah ini hai betul di sebelah sini sebenarnya kalau misalkan ini gue gue belum beresin beres-beres bener-bener beres ini sorry ya Aduh mungkin orang yang suka bersih-bersih mungkin bakal komen bang bersih bener bang bakal gitu ya cuman ya ini gue sudah maksimal mungkin pokoknya ini tuh kasur gue juga sebenarnya bisa dua lapis kalau dingin banget gue bisa dua lapis biar gak terlalu dingin malum di atas bisa di lantai dua jadi agak dingin teman-teman dan ini belum gue beres udah ini ya ini apa tuh boling boling gua teguh mpcresin dan selimut gue gue simpan ya nanti beberapa tujukan di simpan dimana selimut gue gue enggak gua lipat sih biar api aja disini ya temen-temen Oke lanjut terima kasih juga disini iyalah PC gua mungkin ya pengen topi sih gue seperti apa ya kita bakal setara ini ini PC gue Boyus bisa lawa ini PC gua ini betul ini PC baru yang berpulang nih udah sekitar berapa bulan ya gue lupa ya dari Google itu bulan November September gue lupa lagi punya 3 juta ya ini tahu PGA Oke ini tapi Gia ya dan lumayan juga harganya dan bagus untuknya situnya bagus walaupun mungkin pensi kurang bagus isinya nggak bisa gue liatin ya cuman yaitu ya gini ya nah gini dan sorry kalau berantakan temen-temennya ini sih gua boleh-boleh nanti gue bisa kembali dari PC barunya amin ya dan bisa aku juga biar makin ga ngelak-ngelak kalau main game temen-temen Oke lanjut lagi mungkin aduh hampir kelihatan cara gue Oke lanjut ke monitor gua ya ini monitor btw ada yang pibun beli monitor yang baru ya btw ya jadi gue ada monitor disini yang pertama ini ini monitor gue yang sepatu set rekaman ya pas berduk ini nah gue gini lah ini dia monitornya ya darah ini monitornya dan satu lagi ini agak gini ya agak apa tuh agak garis-garis bukti itu semuanya udah mau rusak cuman gue pake gue cuman selesu lagi satu lagi yang gue pake cuman gue pake lagi karena dia suka rudep-rudep menggerpung aja malunya bektas gue banyak bektas sih jadi kalau bekas ya otomatis bakal seperti itu temen-temen ya dan betul gue menggunakan yang namanya itu ya apa ya berupa lagi nemesis ya ini nemesis ini gue beli eh kalau nggak salah gue belinya ini bekas ini udah dari teman kerja gue dulu akhirnya 300 hagas ini 400-500 kalau nggak salah cuman dia jual 300 gue beli dan bagus ini bagus banget sih temen-temen semuanya dan gue juga disini pake headset jadi headset gue ya betul gue mau cerita kan bahwasanya ini sebenarnya headset ini tuh ada micnya ya cuman karena udah rusak build topwitan aja gitu biar jadi gini nah ya gini aja jadi gini aja gitu kan biar lebih bagus aja gitu loh dan ya ini lumayan sedikit harganya 100-100 ribuan udah malam amat ya temannya gitulah dan gue pake mungkin kita pakai bus apa ya gini gue pake bus murahan ya gue ya ini cuma harganya 30.000 kalau gak salah gue lupa lagi harganya ini karena ini kalau gak salah gue dikasih sama perusahaan gua yang kemarin sebenarnya keluar kan jadi ini ya pernah dikasih jadi gue lupa lagi pokoknya harganya dan gue pakai keyboard juga btw untuk meter gue gimana cara duduknya dan gimana dimana keyboard gue gak ada sih gak deket disini gak ada tuh lagu dibawahnya cuy nah ini dia keyboard gue cuy nah ini betul gue sama nyatain ya ini keyboard gua sama apa tuh namanya itu sama meja gua ini ini semuanya itu rakitan ya teman-teman jadi dirakit sama bapak gua ya nyari-nyari lah malunya gue bukan orang berada teman-teman jadi gue nyari ya pokoknya ada dibuatin sama bapak gua gue gak bisa buat ya dibuatin sama bapak gua dan yang dipake sama gua gitu gue pengen beli sebenarnya yang lebih bagus cuman untuk sekarang gue pakai yang ada dulu aja oke kayak seperti biasa kita kalau misalkan nggak pengennya konektor mulai aja dulu itu bocinya sih yang mudah-mudahan nanti bisa kebeli ya dari uang YouTube amin banget gue pengen sih oke lagi disini mungkin kalian agak sapuk ini kenapa gue susun gitu ini sebenarnya gue simpan di bawah sepan gue bawah ini ini ya ini gue simpan di bawah cuman enggak gue simpan lagi tempat-tempat semuanya besoknya disini biar rapi aja ada obat disini ada ini something penting juga ada apa tuh ini itu namanya dompet lah ada obat juga disini gue simpen terus gue juga pakai ini ya ini gue pakai karena gue suka pakai speaker juga biar guanya bisa lebih luasa berdengar musik dan sebagainya kalau sangat pingin juga buat dan mungkin kalian juga lihat di sini ada something di sini ini mungkin suatu yang gue sering gue pakai ini kabel anew ada biru juga ada kuas kalau misalkan dengan gue pingin bersih-bersihin komputer gue karena kalau misalkan dibersihin nanti cepet panas sih gue suka bersin sekitaran 3-6 bulan gue bersihin biar gak rusak PC gua jadi kalau sangat punya PC gue saran kalian jangan sampai diamin begitu lama ya dan ya mungkin apalagi ya gue serius-series tahu oke bete disini ini gini gue ya gini ini lihat gue dipak gue paku ya ini gini masih dipaku teman-teman jadi ini lagu enggak pake kayu ya bete ya ini pakai kayu dan gue paku-pakuin sama gua dan ya seperti biasa alkan dan gue beli seribuan juga ya saya ada yang murah cuman gue beli yang ya ini tempat gue sih itu pakai bahan baju yang bagus-bagus buat dia sebetulnya sih cuma gue beli aja gitu kan depan enggak ada sama sekali dan gue juga begitu waktu-waktu banget teman-teman ini kalau gak percaya emang ya ini gue pake ini bener-bener gue pake pure pake triplik ya dan disini gue bakal tunjukin mungkin apa lagi ya apa itu no my friend ya pokoknya mungkin ya yang paling ingin tahu kucing gue kucing gue tadi keluar tadi ada sebenernya cuman keluar ya oh iya gue bakal tunjukin mungkin ini ya ya pakai apa itu bang ini pencayaannya itu ialah yang namanya itu pakai lapu sorot sih ini sebenarnya sih kita nggak boleh pakai lapu sorot ya kalau pengen nggak ngerasa panas kalau misalkan tempat panas ini bakal panas banget cuma karena gue tepatnya dingin gue pakai aja dan lumayan makan listrik 45 watt kalau nggak salah dan gue pakai dulu itu untuk sekarang udah berarti udah sampai 2019 ya ada tiga tahun ini masih hidup untungnya enggak mati ya dan ya gitulah munisi semuanya ada berapa hal juga ya BTW ada piala juga gue simpan dan disini punya piala juga BTW nih pialanya ini piala gue yang waktu gue penceritakan gue pernah ranking juga pas MPS SMP mungkin ya terus gue ranking berapa gue lupa dua gitu gue terkali ranking kedua di kelas 3 SMP terus gue juga ranking pertama kelas 1 SMP dan gue pernah ranking juga kok gak sekes SMP2 SMP lupa lagi ya gue nggak lupa SMP lupa cuy asli ya Oh ya dan disini yang gue ceritakan tadi ini 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 monitor gue yang satu lagi yang gak tepat ya gue simpan disini ya Anda juga bingung mau simpan dimana juga dan ini tepat pupuk kucing tinggal berbiasa latin ya pokoknya sehingga saja nih itu aku kucing juga berdekatan dan makan kucing yang pengen tahu mungkin ada makan kucing juga disini ya gue ya ya makan kucingnya ini gue yang harganya 30ribuan kalau nggak salah gue varia kalau misalkan gue seadanya gini dan ya mungkin ini bugi mungkin logon-logon buka cowok itu di gua mungkin ya makin dia bakal marah-marah nih kenapa gue marah-marah soalnya gue nggak pernah sama sekali ngelipet baju gua gitu gue gantung aja karena lebih efisien ya enggak gue gue punya lemari disini ada lemari disini ya penting sebaiknya lemari saya lemari nih ada lemari baju juga gue kepake karena membuat gue gak efisien aja sih teman-teman jadi ya Nah gitu sih dari rumah gue ya teman-teman enggak suatu yang bagus banget jadi nah gue bakal bos hidup dulu gara oh iya gue lupa bas duduk banget nah ini dia deh ini ini kursi gua boy lekusi harganya tiga seribuan gua nggak salah murah sih ya gua kursi gaming boy lihat nggak sih bentar ya ini kursi biasa boy kayak kursi tepat kerja lah tempat kerja gitu gue beli tiga seribu gua kasar semuanya sih ada buat isinya disatlik kiri karena itu ada buat tangan ya cuma gue lepaskan anggap ingin sila gitu besok duduk sila teman-teman bersih lagi nih bersih lagi gini ya gini nih gusir gini nih biar lebih mudah juga sebenarnya sih ya kalau gue lagi kalau sanggup langsung minggu karena suka bersih layar daripada gue duduk bisa betul biasa lebih enak juga ya dan ya maksudnya segini aja dari gua teman-teman suaminya bisa gue tunjukin lagi jadi intinya gue bakal coba klik aja deh ya ini mungkin gak akan ingin tahu tada obat itu foto gua sama pembina pramokal gua dulu waktu SMA ya kalau bergantian juga sih itu kenangan-kenangan banget ini sih ini gue juga gue pake mic disini gue pake stand-nya biar mudah juga dan ya mungkin segini aja kali ya teman-teman obatnya sama jendelaan kenapa jendelanya gitu karena ini nyambungnya ke bukan keluar ya tapi ke rumah gue juga gitu loh jadi kayaknya mengkeluar ini ini buat halal doang biar saya gua enggak kepanasan juga sih dan ya segitu aja mungkin teman-teman semuanya tuh bagaimana nonton dan teki banget udah ngeset juga karena ada 10kb tapi deh mau 15.000 subscriber juga mungkin sekalian kalau misalkan 15.000 gua ucapin juga makasih banget sudah mau support gua mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih lagi ya teman-teman gue bisa ngasihkan juga misal gua giveaway lah kalau misalkan kalau ada warna lebih bener aja mungkin kedepannya bisa ya dan gua kalau udah 1000 subscriber ya pasti gua akan ada giveaway sih teman-teman kalau misalnya ada 1000 subscriber dan gue bakal pakai modenya mudah gini ya mudah biasa gini nggak pakai mudah shot lagi biar lebih cuan nggak sebenarnya sih teman-teman depannya mudah shot ya karena mudah itu kurang sebenarnya jadi hati gitu teman-teman tinggi banget udah nonton-teman dan ini rumah gua sorry banget kalau misalkan tidak sesuai ekspektasi kalian ya karena ya inilah gua gitu loh dan mudah-mudahan kedepannya gue bisa mempunyai rumah yang bagus sementek kalian sebenarnya sih karena gua tanpa kealihan ini hanyalah om-om biasa gitu loh dan dadah